Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo baladiskom, jumpa lagi bersama saya Nindia Faradila Hari ini selasa 25 Mei 2021 Saya bersama tim sedang berada di Kelurahan Beteng Kabupaten Ciamis Dimana saya sedang mengikuti gerakan masyarakat makan ikan Moto kegiatannya berikut liputannya Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan Yang dilaksanakan selasa 25 Mei 2021 Oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Yang bertempat di Kelurahan Beteng Ciamis Sosialisasi di Kelurahan Beteng ini merupakan sosialisasi yang ketujuh kalinya Oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis Syarif Nur Hidayat mengatakan Tujuan dari sosialisasi gemar ikan ini Untuk mengajak masyarakat agar gemar makan ikan Bapak saya izin bertanya Bisa dijelaskan maksud dan tujuan Dari diadakannya acara gemar makan ikan ini itu seperti apa Pak? Kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Senantiasa mendukung program pemerintah untuk memasyaratkan gemar makan ikan Oleh karena salah satu program kami adalah kirakan makan ikan Dimana maksudnya agar ibu-ibu posyandu memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk gemar makan ikan Makanya ikan ini bukan hanya ikan utuh seperti yang digoreng, dibakar, atau lainnya Tapi sudah dalam bentuk olahan ikan Sehingga minimal dengan olahan tersebut dapat merangsang anak-anak untuk bisa mengonsumsi ikan secara utuh Baik bala diskong, sekian liputan hari ini untuk kegiatan gemar makan ikan Saya Nindi dan tim yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!